Sampai jumpa di video selanjutnya Kamu salah, santri Santri bisa menjadi Kan nabi itu kan banyak Charlie Nah, warisannya kepada para kiai Dan santri bisa menjadi Apapun, santri bisa menjadi Pengusaha dan kiai, contohnya Keimam Jazuli, santri Bisa menjadi presiden, contohnya siapa Charlie Gus Dur, santri Bisa menjadi wakil presiden, siapa Keimak Rof, santri bisa Menjadi gubernur, Bukho Fifah Bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yassin Bisa menjadi menteri, Gus Halim Bisa menjadi apapun Santri bisa menjadi orang kaya, banyak Santri bisa menjadi artis Nikita Mirzani, santri Amin ngapain Amin, amin Saya seneng kok, dia gak lulus pesantren Kan jadinya artis Coba kebayang, kalau dia lulus pesantren Naik panggung, Assalamualaikum Aduh gak menarik sekali Kalau sampai Nikita Mirzani Jadi bunyai, kan kamu gak bisa lihat Tatonya Santri bisa menjadi apapun Makanya dulu Mas Charlie belum sempat nyantri Sekarang senangnya main ke pesantren Supaya ketemu Santri Betul mas Charlie ya? Betul Karena gak, kemarin tuh Charlie memang Di luar Orang menganggap bahwa Charlie Glamour dan segala macem Tour dan sebagainya Padahal gak Aku sering sekali Berkunjung sampai kemarin Baru selesai itu 41 titik Pondok pesantren gak pernah bertidur Dua bulan tuh Jadi hanya kumpul sama Santri-Santri Dan Charlie kan didapuk Untuk jadi duta pendidikan Dan ternyata pendidikan yang paling keren Dan pendidikan yang paling aman itu Tempatnya ada di Pondok pesantren Makanya Santri itu keren Dan itu disosialisasikan sama Charlie Selama dua bulan Dan mereka emang keren-keren Iya, Santri dilawan Dilawan Santri kita Santri kita Santri kita Kalah rupa menang doa Ini kemarin Ikut ijazah Dalailul Khairat Ikut ijazah juga Ijazah Dalailul Khairat Alhamdulillah Ikut ijazah Dalailul Khairat Sama rumput laut semuanya Ini mau menjadi pengamal Dalail Insya Allah Tahun 2024 Dia menjadi anggota DPR RI Amin 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 Gimana 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 Kamu itu Kamu itu ternyata Datang kesini modus Modus Mau jadi DPR Enggak 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 Kalau iya Aku ikut Tapi cukup Ini tadi Nikita Mirza ini juga cerita Insya Allah mau nyalon di 2024 Melalui PDI Perjuangan Doakan ya Anggota Dewan yang terlaknat Eh terhormat Dari laknat baru terhormat Bagus dong proses Makanya kalau besok Charlie nih Kita jadi anggota DPR Jangan pernah korupsi uangnya rakyat Kan karena mereka udah kaya Saya bilang Hewan Yang makan tanaman di pohon Di kebun itu namanya Bajeng Tupai Kata orang Jawa apa? Bajeng Hewan yang makan tanaman di kebun Namanya Bajeng Tapi anggota DPR Yang makan uangnya rakyat Namanya Kan dulu Nikita pernah bilang tuh Enggak ada kriminalisasi ulama Betul Yang ada itu adalah Proses hukum Untuk ulama yang kriminal Kriminalisasi ulama itu Apa? Ulama yang dikriminalisasi itu Apa? Kalau ngundang Kiai pula Enggak diamplopi Lah itu kriminalisasi Itu namanya melanggar KUHP pasal 378 Penipuan Tapi kalau diamplopi Isinya cuma sedikit Pasalnya beda 352 Perbuatan tidak menyenangkan Pasal kamu banget Jadi dulu ya Ayo Pak Kiai Nasihat sebelum Pak Kiai duduk kembali Monggo Kiai Ya Saya Berharap ya Seluruh Kuali Santri Kami mengundang Nikita Mirzani ini Untuk Pengen tahu Sebetulnya seperti apa Dia bisa bicara Seperti tadi Apa adanya Kita sering melihat Orang itu dari Media sosial Dan kita lihat Media sosial itu Tidak asli ya Saya yakin Ya itulah pekerjaan Nikita Mirzani Kalau tidak begitu Tidak dapat duit Bukan jadi diri Bukan jati dirinya Saya faham Karena dia Itu menggunakan Medsus sebagai pekerjaan Kalau dia tidak melakukan itu Tidak dapat duit Gitu loh Kenapa Artinya gini ya Kadang-kadang kan Kita ini Ngelihatnya gimana Gitu ya Jadi Ngelihatnya negatif Padahal enggak Itu acting 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 Karena dibayar karena Acting Acting Kalau enggak acting Tidak dapat duit Kalau artis Ya Betul Karena memang dunia ini Seperti panggung sandiwara Jadi kalau kamu berkelahi Itu seperti film action Oh Ya kan Gimana Kalau berkelahi Itu seperti film action Kalau kamu guyon Seperti film Komedi Kalau kamu bercermin Horror Film horror Film horror Tapi saya pesen Tadi benar Pak Gai Di medsos itu rata-rata acting Makanya orang yang sebenarnya Wajahnya jelek Bahkan pas-pasan Kalau di posting Kelihatan cantik Aku pesen sama kamu Kalau ngedit foto Jangan cakep-cakep Kasian aku yang cakep Dikira editan Bada curiga sekarang ya Jadi Ternyata Pak Gai Ketemu Nikita Berbeda dengan Di medsos Gai ya Saya memang Kenal Nikita ini Agak lama ya Jadi sebetulnya Salah satu Karomah Dalil Hoerot Itu kedatangan Nikita Jadi dua tahun yang lalu Saya udah bilang Nah Sebelum ada acara Apa namanya Covid Saya udah bilang Nah nanti kita undang ya Di depan anak semuanya Saya akan undang Nikita Mirzani Saya gak kenal sama Nikita Ya Tapi Saya yakin Pasti nyampe Gus Miptah datang Saya bilang undang Saya udah janji sama anak-anak Dan datang Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Jadi bukan karena Bukan karena rame Saya gak ada urusan dengan rame Karena saya gak tau media sosial Yang gak terlalu tau gitu Jadi saya Itu saja Dan yang kedua Saya dua tahun yang lalu Saya mendengar Talk show Nikita Saya lupa di TV nya apa Berbicara Tentang Donasi Dia banyak membantu Punya Donasi untuk Pakir miskin Ya waktu itu Bahkan itu pesantren Ada berapa orang Bantu kemudian pesantren Kemana Ini unik nih Apa Unik buat saya itu Coba kita undang Saya pengen tau Nah setelah dia bercerita Ya luar biasa Jadi ada sisi lain Yang kadang-kadang Kita tidak lihat Mudah-mudahan Mudah-mudahan Setelah datang dari pesantren Juga akan ada perubahan Yang luar biasa Amin Kita doakan semuanya Mudah-mudahan Wordnya adalah Sebaik-baiknya orang Itu pasti ada jeleknya Dan sejelek-jeleknya orang Pasti ada Baiknya Orang jelek Orang baik Punya masa lalu Orang jelek Pasti punya masa Depan Ayo Charlie nyanyi lagi deh Nyanyi lagi ya Nyanyi apa ya Nyanyi apa Selamat menikmati